Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita dong hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung serang leluhur Dan kali ini alkimia tidak membuatnya kehilangan banyak perhatian Bahkan jika dia tidak perlu memperbaiki pil 9 tingkat Dia bisa dengan mudah mengetahuinya berdasarkan pengalamannya Bahkan jika dia memperbaiki 3 pil tingkat 9 pada saat yang sama Tidak ada masalah Dia bahkan merasa ini jauh dari batasnya Dan dia yakin bisa memperbaiki 10 salinan pil kelas 9 pada saat yang bersamaan Tapi ini akan membuang-buang pikiran Akan sangat sulit dan tidak akan bertahan lama Kecepatan alkimia saya telah ditingkatkan dibandingkan dengan penggunaan bakat tingkat dewa sebelumnya Setidaknya 2 kali Jika Anda menambahkan pengurnian pil pada saat yang sama Itu akan meningkat setidaknya 6 kali lipat Setelah melakukan sedikit perhitungan Kim Ming menemukan angka yang luar biasa Di masa depan Kecepatan alkimia akan lebih cepat 6 kali lebih tinggi dari sebelumnya Berpikir seperti ini Mutasi dari kekuatan supernatural bakat adalah hal yang baik untuk alkimia Hanya bertarung Saya tidak bisa lagi menggunakan tubuh dewa pil Biarkan basis kultifasi seni bela diri saya menjadi seorang bijak bela diri Namun, serangan ringan dari tengah alis sepertinya sangat kuat Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke hitam hangus di seluruh dinding Terutama di mana cahaya hitam mengenai langsung Sebuah lubang besar telah muncul Kalau tidak salah Sebagian sudah cair dan sebagian sudah menguap seluruhnya Jika ditembakkan pada orang Tanpa pertempuran yang sebenarnya Kim Ming tidak tahu apa efek serangan ini terhadap seniman bela diri Dengan kekerasan batu tingkat ke-9 Bahkan jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya Dia tidak bisa meninggalkan bekas apapun di batu tingkat ke-9 Jika cahaya ini bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat melawan seniman bela diri Maka tingkat seni bela diri Bahkan seniman bela diri terkuat pun merasa tidak dapat melawan Meskipun dia belum pernah melihat Kaisar Wu bergerak Kim Ming menyimpulkan bahwa bahkan Kaisar Wu tidak dapat menangani serangan semacam ini Tentu saja Kim Ming tidak akan secara naif berpikir bahwa serangan ini dapat menangani Kaisar Wu Diperkirakan bahwa dia tidak bisa melakukannya di dekat Kaisar Wu sekarang Dan dia ditembak mati dengan sebuah tamparan Tapi, tidak peduli apa Ini juga serangan yang bisa mengancam Kaisar Wu Saya tidak tahu apakah saya mendapat untung atau rugi Tanpa tubuh Dewa Pil yang dapat meningkatkan kekuatannya Dia menggantinya dengan kekuatan supernatural berbakat yang tampaknya kuat Kelas berapa ini? Ini juga level Dewa Secara logika, kekuatan supernatural berbakat yang dapat mengancam Kaisar Wu setidaknya setingkat Dewa Menurut pemahaman Kim Ming Bahkan dengan bakat setingkat Dewa dan kekuatan supernatural Tidak mungkin bagi Marsial Sage Melompati level mengancam Kaisar Wu Bahkan jika ia terluka Bahkan mustahil bagi seniman bela diri yang paling kuat untuk menguasai bakat tingkat Dewa dan kekuatan supernatural yang sangat kuat Tapi, mata langit hanyalah sebuah serangan dan dapat mengancam Kaisar Wu Dalam hal lain, itu tampaknya tidak terlalu kuat Bagaimanapun, dia hampir pingsan setelah menggunakan mata langit sekali Meskipun dia telah pulih sekarang, dia masih sangat lelah Bagaimana serangan dengan hanya satu gerakan bisa dianggap sebagai kekuatan supernatural tingkat Dewa Dihitung dari segi kekuatan serangan, kekuatan supernatural berbakat sekarang melampaui level Dewa Dihitung dari segi kemampuan komprehensif, itu tidak bisa mencapai level Dewa sama sekali Dan itu tidak semudah digunakan seperti tubuh Dewa Pil sebelumnya Lupakan, aku tidak menginginkan ini lagi Mari menjadi Marsial Sein dulu Menggelengkan kepalanya, Kin Ming tidak lagi khawatir tentang pemberian kekuatan supernatural Bagaimanapun juga, itu telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti Tidak peduli betapa merepotkannya, tidak ada gunanya Untungnya, saya sekarang berada di puncak Wu Zun Dengan kemampuan saya, menerobos Wu Seng pasti sangat mudah Memikirkan hal ini, Kin Ming merasa jauh lebih baik Meskipun dia jatuh dari alam bijak bela diri karena tubuh Dewa Pil Dia sudah berada di puncak bijaksana bela diri Dan tidak akan butuh waktu lama untuk menjadi bijak bela diri lagi Mungkin tidak sekuat sebelumnya, tetapi sekarang dia memiliki roh surgawi Begitu dia memasuki dunia Marsial Sein, bahkan jika dia tidak sekuat sebelumnya Dia bisa menerimanya Itu bukan kekuatanmu yang sebenarnya Bagaimanapun juga, itu sedikit tidak aman Bahkan jika itu adalah kekuatan yang dibawa oleh bakat setingkat Dewa dan kekuatan supernatural Tidak apa-apa, aku hanya akan mengandalkan kekuatan sejatiku di masa depan Dan tidak lagi mengandalkan bakat alamiku Kekuatan supernatural yang berbakat harus digunakan sebagai dukungan para pejuang Dia selalu mengandalkan kekuatan supernatural berbakat untuk bertarung Yang merupakan tipuan Rute seni bela diri tidak boleh diakali Sementara Qin Ming menipu dan menghibur dirinya sendiri Suara panik terdengar di luar pintu Qin Ming, acara besar tidak baik Kekuatan iblis kalajengking dikelilingi oleh seni bela diri yang paling kuat Mereka menyerang formasi Mendengar ini, Qin Ming, yang awalnya ingin berlatih Tenggelam dalam hatinya Tiba-tiba berdiri Dan buru-buru membuka pintu dan berjalan keluar Ada apa? Berapa banyak orang yang berasal dari pasukan Scorpion Demon Begitu dia keluar Dia mendengar semburan auman dari kejauhan Dan langit dipenuhi dengan energi spiritual Chang Yu dengan cepat berkata Banyak, sangat banyak Yun Xia Tian juga ada di dalam tim Keduanya dengan cepat datang ke sekitar formasi Suan Ming dan murid-muridnya sudah berkumpul di sini Dan di sana berdiri lebih dari 200 orang bijak bela diri dari kekuatan iblis kalajengking Melihat Qin Ming keluar Pasukan Scorpion Demon menghentikan serangan mereka Saint San, ini Qin Ming Seorang prajurit kekuatan iblis kalajengking Dengan hormat menghadap seorang pria yang terbungkus pakaian hitam Pria itu menutup matanya dan beristirahat Dia mengangkat kepalanya dan melirik Qin Ming yang berdiri di tengah kerumunan ketika dia mendengar apa yang dia katakan Matanya penuh penghinaan Dia adalah Qin Ming Qin Ming yang mengukuli Anda dengan kacau Dia hanya di alam wuzun Bagaimana dia bisa mengalahkanmu Apakah kamu menggodaku? Kamu hanyalah seorang suci pengganti Jangan berpikir bahwa ada sesepuh di belakangmu dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan Percaya atau tidak, aku akan menarikmu dari posisi orang suci pengganti Dengan mata miring, kekuatan iblis kalajengking Seng Zi memandang Yun Xia Tian di sisi lain, matanya penuh amarah setelah dibodohi Seng Zi, jangan berpikir dia hanya wuzun, aku telah melawannya lebih dari sekali dan aku kalah setiap kali di tangannya Kekuatannya, bawahan saya bisa bersaksi, saya tidak bisa menipu Anda tentang masalah ini Dan menurut intelijen, dia mungkin pil, dan dia adalah ancaman besar bagi kita Yun Xia Tian menundukkan kepalanya, ngadanya tidak rendah hati atau sombong Ham, sebaiknya kamu tidak menipuku Seng Zi mengalihkan pandangannya, ada pun dewa pil, dengarkan saja Bagaimana informasi ini bisa benar? Yun Xia Tian menunduk dan tidak berkata apa-apa Menatap Qin Ming, matanya penuh penghinaan Putra mengambil dua langkah ke depan, memancarkan paksaan berat Menekan ke arah Qin Ming di belakang formasi, dan berkata dengan keras Kamu adalah Qin Ming Di tengah kerumunan, Qin Ming tersenyum ringan, tidak buruk Melihat bahwa Qin Ming telah menahan paksaannya tanpa mengubah wajahnya Seng Si mengangguk, baiklah, Anda memenuhi syarat untuk mengetahui nama saya Nama saya Cuseng, seniman bela diri tertinggi, keluar dan mati Hewan, Qin Ming menggelengkan kepalanya, maaf, saya tidak punya waktu dan waktu untuk mengenal binatang Kamu harus pergi ke binatang Juga, binatang buas itu harus ada di sarang binatang buas Jangan berdiri di depan pintuku Mendengar itu, penyihir kekuatan iblis kala jengking Cusen Fei akan meledak Dia adalah seniman bela diri terkuat Bahkan jika itu adalah musuh, tidak ada yang berani menjadi berbahaya baginya Menarik nafas dalam-dalam, Cusen menekan eksposur di dalam hatinya dan mengejek Apakah kamu kurah-kurah? Apakah kamu takut, jadi kamu hanya berani bersembunyi di dalam formasi? Apa kau tidak menyebut dirimu Dewa Pil? Saya pikir itu Dewa kurah-kurah Qin Ming berkata dengan tenang, saya tidak berbicara dengan binatang Dia menatap Yun Xia Tian, matanya penuh dengan niat membunuh Dia tidak membunuhnya pada awalnya Tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan benar-benar membawa Wux yang terkuat Seniman bela diri yang paling kuat Bahkan jika tubuh dengan bakat setingkat Dewa masih ada Tidak mungkin untuk menghadapinya Yun Xia Tian, aku tidak menyangka kamu akan dipukuli seperti itu beberapa kali olehku Jadi kamu masih berani tampil Benar-benar enak, lukanya lupa sakit Melihat bahwa Qin Ming tidak takut Para murid dari Sekte Dewa Beladiri yang awalnya khawatir Semua melepaskan sedikit hati mereka yang berat Saat menghadapi bahaya beberapa kali Qin Ming berusaha sekuat tenaga untuk membalikkan keadaan Sepertinya tidak ada situasi, tidak ada bahaya Dan Qin Ming tidak bisa menyelesaikannya Bahkan jika ada Wux yang terkuat kali ini Hanya Chang Yu dan Xuan Ming Meskipun mereka tenang di permukaan Tangan mereka yang sedikit gemetar telah menunjukkan bahwa hati mereka tidak seperti yang terlihat di permukaan Jika tidak ada masalah dengan bakat dan kekuatan supernatural Qin Ming Dia tetaplah Wux yang Meskipun mereka khawatir, mereka seharusnya tidak terlalu gugup Karena mereka dapat melakukan yang terbaik untuk melindungi Qin Ming agar tidak pergi Tapi sekarang, Qin Ming hanyalah Wuzun Tidak mungkin untuk melarikan diri jauh Bahkan jika dia berhasil melarikan diri karena keberuntungan Akan sulit untuk bertahan hidup dalam misteri berbahaya ini Bagaimana mereka tidak gugup atau khawatir Kemenangan atau kekalahan adalah hal yang lumrah bagi tentara Yun Xia Tian tersenyum menawan Qin Ming, aku bisa melupakan masa lalu Selama kamu benar-benar menyerah Jangan khawatir, kami akan memperlakukanmu dengan tulus Dan merasa bisa menikmati bumbu dan kemakmuran Biarpun itu aku, bukan tidak mungkin melayanimu Mengjilat bibir merah cerahnya, dia sangat menggoda Goblin Cu Seng Yu Guang di sebelahnya melihat penampilan Yun Xia Tian Dan berkata secara diam-diam Yun Xia Tian tidak sesederhana di permukaan Bahkan dia perlu berhati-hati Jika Anda melihat penampilannya Dia hanyalah seorang wanita kecil Tetapi dia dapat merobek penyamarannya Bahkan sebagai seniman bela diri terkuat Dia secara tidak sengaja akan jatuh ke tangannya Selain itu, dia adalah eksistensi seperti bunga sosial di sekte Dan memiliki hubungan yang harmonis dengan setiap tetua sekte Dan ada pendukung di belakangnya Dia benar-benar putus asa Bahkan jika dia menang pada akhirnya Dia tidak akan senang Oleh karena itu, meskipun dia adalah seniman bela diri terkuat Dia tidak berani menganggapnya Sebagai orang suci alternatif biasa Menurut Gossip, dia sudah menjadi orang suci secara default Dan dia bisa dipromosikan hanya ketika dia mendapat pujian di alam rahasia Kemudian dia akan mendapatkan keuntungan besar Tanpa diduga, kekuatannya akan mencapai seniman bela diri terkuat Itu membuat iri Saya pikir dia menjadi Wu Sheng terkuat pada awalnya Tetapi setelah banyak kematian Dia dihadiahi oleh sekte tersebut dan menjadi Wu Sheng terkuat Huh, apakah Marsial Saint Supreme being hebat? Kin Ming melirik Chu Sheng dan berkata dengan ringan Kamu memiliki kemampuan untuk menyerang Atau habiskan bersama kami Aku tidak akan keluar Tunggu saja sampai rahasianya ditutup Bisakah kau membelinya? Jumlah mereka kecil Investasinya kecil Dan ada bangunan kultifasi tingkat kaisar bela diri di sini Dan mereka dapat berlatih dengan nyaman di sini Lawan memiliki ahli bela diri yang kuat Dan tidak ada gunanya menghabiskan waktu di sini Jika seniman bela diri terkuat mau menemani dia Dia bersedia Bagaimanapun Dia telah menahan seorang seniman bela diri terkuat Dan banyak seni bela diri elit iblis kalajengking Mengapa dia tidak puas? Mendengar apa yang dikatakan Qin Ming Sudut mulut Chu Sheng melengkung Benarkah? Apa menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa Dengan bersembunyi di cangkang kura-kura Dengan lambayan tangannya Seorang lelaki tua keluar dari kerumunan Dia hanya memiliki basis budidaya Wu Zun Dan dia tampak tua dan berambut abu-abu Tangannya sangat istimewa Seperti remaja Tanpa kerutan Melihat tangan lelaki tua itu dan aura misterius yang mengelilinginya Mata Qin Ming tiba-tiba menyusut Kaisar Seorang kaisar formasi yang bisa mengatur formasi peringkat 9 Sebagian besar formasi hanya dapat digunakan untuk pertahanan Dan tidak ada peningkatan keefektifan pertempuran Dan karena sulitnya belajar dan sangat sedikit orang yang memiliki bakat untuk pembentukan Lagi pula mempelajari formasi tidak seperti cara alkimia Seorang alkimia yang sangat berbakat bisa sepenuhnya suasembada Bahkan menjadi kaya Penyihir formasi membutuhkan investasi besar Sulit untuk diproduksi dan tidak banyak kekuatan Dan itu membutuhkan penjaga formasi yang sangat kuat Jadi penyihir formasi tidak sebagus pil Jauh lebih sulit untuk menjadi penyihir formasi kaisar Formasi daripada menjadi kaisar pil Penyihir araai membutuhkan sepasang tangan yang cekatan untuk mengatur araai Jadi penyihir araai yang kuat akan fokus untuk menjaga tangan mereka Qin Ming adalah kaisar Dan dia bisa melihat bahwa lelaki tua itu dikelilingi oleh sejenis ki Dan dia akan memiliki ki semacam ini hanya ketika dia menjadi tokoh teratas Oh, dia adalah kaisar Apa? Formasi kaisar Mendengar ini, dia terkejut sejenak Dan wajahnya menjadi sangat jelek Dia dengan cepat melihat ke tangan lawan dan melihat tangan lawan itu halus Tanpa diduga, kekuatan iblis kala jengking bahkan telah membawa kaisar formasi ke dunia rahasia Apakah kamu tidak takut dia akan dalam bahaya? Kaisar formasi bisa lebih berharga daripada kaisar dan Dan dia adalah karakter yang langka Dan efektivitas tempurnya tidak kuat Jika dia menghadapi bahaya, dia bahkan tidak bisa melarikan diri Sepertinya kekuatan iblis kala jengking pasti akan memenangkan dunia rahasia ini Qin Ming menatap pria tua itu dan berkata dengan serius Melihat lelaki tua itu perlahan mendekati formasi Chang Yu buru-buru berkata Aku akan menyerangnya Dan aku tidak bisa membiarkan dia menghancurkan formasi Formasi peringkat ke sembilan yang rusak ini dapat menghentikan Wusheng terkuat Tetapi tidak dapat menghentikan kaisar formasi Tidak, kamu tidak bisa pergi Qin Ming segera berhenti Lihat, Chuseng memperhatikan tempat ini kapan saja Selama kamu keluar, dia pasti akan segera menyerang Mendengar ini, Chang Yu melihat ke arah Chuseng Benar saja, meskipun matanya seperti menatap Qin Ming Dan dia tidak peduli dengan lelaki tua itu Dia memegang tangannya dengan rat, tubuhnya kencang Dan dia siap untuk bertindak kapan saja Selama dia keluar dari formasi Dengan kecepatan seniman bela diri terkuat Dia tidak akan pernah melarikan diri Namun, jika dia tidak keluar untuk menyerang orang tua itu Orang tua itu akan mendekati formasi dan melepaskan formasi Tidak hanya dia akan mati Tetapi semua murid akan terbunuh Yang paling penting adalah Qin Ming juga akan mati Qin Ming tidak boleh mati Memikirkan hal ini Chang Yu memutuskan untuk mencobanya dan bertaruh Dia akan membunuh orang tua itu terlebih dahulu Selama orang tua itu terbunuh Dia tidak peduli apakah dia bisa hidup Orang-orang dari sekte dewa bela diri tidak takut mati Menatap lelaki tua yang perlahan mendekat Chang Yu diam-diam memadat dengan aura Bersalju Memperhatikan bahwa tatapan Cu Seng sepertinya berubah sejenak Chang Yu mengambil langkah dan bergegas keluar formasi Chang Yu, apa yang akan kamu lakukan? Qin Ming, yang sedang memikirkan tindakan balasan Menemukan bahwa energi spiritual di udara tidak mengalir secara normal Dan segera bereaksi Itu adalah Chang Yu yang bersiap untuk menyerang Siapapun yang menyerang Chang Yu Dia tahu dengan jari kakinya Dia tidak bisa menyerang Wuxian Cu Seng terkuat Jadi hanya ada satu kemungkinan Targetnya adalah kaisar formasi Dia ingin mengorbankan dirinya untuk perdamaian semua orang Ini sama sekali tidak mungkin Bahkan jika itu bisa dilakukan Qin Ming tidak ingin orang lain berkorban untuknya Xuan Ming, hentikan dia Awalnya, Chang Yu, yang siap menyerang Sedikit terkejut saat mendengar panggilan Qin Ming Xuan Ming selalu fokus dan siap menghadapi situasi yang tidak terduga Mendengar teriakan Qin Ming Dia langsung bereaksi Dan langsung muncul di depan Chang Yu dan menghentikannya Melihat bahwa Cu Seng telah memperhatikannya sepenuhnya Chang Yu juga tahu bahwa rencananya telah gagal Sambil menghela nafas Chang Yu menghentikan aksinya Jika Cu Seng tidak peduli padanya Mungkin ada peluang 10% untuk sukses Sekarang dia telah menarik perhatian Wuxian terkuat Dia tidak akan berpikir bahwa dia dapat membuat perbedaan Di bawah perlindungan Wuxian terkuat Tidak mungkin membunuh orang tua itu Chang Yu, Cu Seng sebenarnya sengaja merayumu Melihat wajah Chang Yu Qin Ming menebak apa yang dia pikirkan Dan menghibur Jangan melihat Cu Seng ceria Dia tampak sangat bodoh dan bodoh Faktanya Dia sangat pengkhianat Hanya pandai menyamar Aku mengejeknya dan memarahinya dalam waktu yang lama Sepertinya dia sangat marah Tapi sebenarnya dia tidak melakukan hal bodoh yang berubah menjadi kemarahan Itu hanya membuat kita merasa bahwa dia marah dan kehilangan akal sehatnya Mari kita hina dia Orang bijak bela diri dari kekuatan iblis kala Jenking Apakah ada orang bodoh? Belum lagi Wuxian terkuat Mendengar ini Chang Yu melihat ke arah Cu Seng Dan benar saja Dari matanya Dia melihat sedikit kekecewaan yang tersembunyi dengan baik Jelas Semuanya tidak sesederhana itu Sejak awal Cu Seng membujuk mereka Dia tidak bisa berbicara dengan baik Dan dia tampaknya tidak terlalu lihai Faktanya Itu selalu menjadi penyamaran Hanya untuk membiarkan mereka mati Dengan kata lain Tujuannya selalu Kin Ming Tetapi Kin Ming melihat penyamarannya dan tidak tertipu Hanya dia yang dengan bodohnya percaya pada kinerja Cu Seng Aku tidak menyangka bahwa sebagai seniman bela diri yang paling kuat Dia akan menggunakan rencana untuk menghadapi sekelompok prajurit bertenaga rendah Benar saja Tidak ada yang sederhana untuk prajurit kekuatan iblis kala Jenking Chang Yu tidak bisa membantu Tetapi tersipu ketika dia berpikir bahwa dia telah hidup selama lebih dari setengah tahun Dan bahkan belum melihat strategi sesederhana itu Melihat orang tua dalam formasi perlahan masuk Kin Ming tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi Hanya dengan membunuh orang tua itu atau mengalahkan Cu Seng sendiri Dia bisa menyelamatkan semua orang Cu Seng, bukankah kamu benar-benar ingin aku keluar? Dalam hal ini, saya akan memuaskan Anda Saya mendengar bahwa Anda adalah seniman bela diri terkuat Tetapi saya tidak tahu seberapa kuat Anda Saya benar-benar ingin mencoba Melihat Cu Seng, Kin Ming melangkah maju dan berkata dengan ringan Kin Ming, itu berbahaya Chang Yu terkejut saat mendengar bahwa Kin Ming akan melawan Wusheng terkuat Dan buru-buru berteriak Suan Ming dan yang lainnya juga memandang Kin Ming dengan cemas Bahkan jika dia memulihkan kekuatannya Dia paling baik adalah orang pertama di bawah Wusheng yang kuat Tetapi ada celah antara Wusheng dan Wusheng yang kuat Wusheng yang paling kuat memahami Tao Dan serangan itu mengandung kekuatan Tao Wusheng tidak bisa menahannya Bahkan Kin Ming Ini seperti Kaisar Wu memahami situasinya Untuk prajurit biasa, itu tak terkalahkan Orang bijak bela diri yang paling kuat tidak terkalahkan oleh orang bijak bela diri biasa Terlebih lagi, Kin Ming sekarang memiliki masalah dengan bakat dan kekuatan supranaturalnya Dan kekuatan seni bela dirinya hanya mencapai Wusheng Meskipun itu adalah puncak dari Wu Zun, itu hanyalah Wu Zun Siapapun di sini mungkin bukanlah lawan Bukankah Kin Ming keluar seperti ini untuk mati? Bahkan jika kamu mati, kamu harus pergi sendiri Suan Ming, kamu dan Chang Yu menjaga formasi yang baik Aku akan bertemu dengannya Kin Ming berkata dengan ringan, matanya membenci Chu Seng Oh, berani mendengar kata-kata Kin Ming Chu Seng menatap Kin Ming dengan heran Aku akan melihat, Kin Ming yang terdaftar oleh sekte sebagai musuh Apakah ada sesuatu yang aneh? Chang Yu di sebelahnya ingin menghentikan Kin Ming Yang berjalan keluar selangkah demi selangkah Tetapi dia tidak ada hubungannya Sekarang Chu Seng jelas memperhatikan orang tua itu Dan jelas tidak mungkin untuk membunuhnya di bawah hidungnya Begitu lelaki tua itu dekat dengan formasi Mudah untuk memecahkan formasi sembilan peringkat yang tidak lengkap ini Bahkan jika mereka bertahan dalam formasi Setelah formasi rusak, Chu Seng, ahli bela diri terkuat dari kekuatan iblis kalajengking Tidak membunuh mereka seperti ayam Bahkan jika Kin Ming tidak keluar sekarang Dia tidak ada hubungannya Hati-hati Dengan putus asa, Chang Yu berkata kepada Kin Ming Ya, dengan tampilan lega Kin Ming dengan tenang berjalan keluar dari perlindungan murid Keluar dari formasi Dan berdiri di luar formasi Berdiri dengan mengesankan Melihat Chu Seng di kejauhan Momentum seperti lautan Kepercayaan diri seperti gunung Hidup secara spontan Melihat Kin Ming yang sangat percaya diri dan mengabaikan semua orang Chu Seng merasa sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu Dia telah mendengar nama Kin Ming Dan dia telah memperhatikannya Bagaimanapun Saya mendengar bahwa orang ini telah membuat Zongmen dirugikan di benua lain Terutama untuk membantu Sekte Dewa Beladiri meningkatkan kekuatannya Bahkan ada berita bahwa wumuh dari Sekte Dewa Beladiri dihidupkan olehnya Sumber berita ini dibawa oleh tentara pemberontak prajurit Dan kredibilitasnya tinggi Seandainya bukan karena Sekte tersebut menjaga kerahasiaan dunia rahasia dalam beberapa tahun terakhir Dan keberadaan Kin Ming juga dirahasiakan Sekte tersebut telah mengirim seseorang untuk membunuhnya Apa? Kamu keluarkan aku Sekarang aku keluar Kamu tidak berani bertengkar denganku Kin Ming berdiri di tempat Mengejek Chu Seng dengan penghinaan di matanya Mendengar kata-kata Kin Ming Chu Seng mengerutkan Kening Tidak peduli seberapa kuat Kin Ming Dia hanyalah Wusun asli Bahkan jika dia menggunakan semua cara Dia tidak bisa menjadi Wusun terkuat Dan pil dao tidak dapat meningkatkan kekuatan prajurit Tampaknya tidak peduli apa yang dilakukan Kin Ming Tidak mungkin bagi saya untuk menyembunyikan kartu holnya Setelah menganalisis berbagai kemungkinan situasi Chu Seng merasa cukup mapan Dia dan Kin Ming tidak satu alam lagi Tetapi dua alam Satu adalah Wuseng Dan kemudian ke yang terkuat Mungkin ada obat-obatan dan teknik terlarang Yang dapat menaikkan level seorang seniman bela diri Tetapi tidak ada yang dapat membuat efektivitas tempur Seorang seniman bela diri dari Wusun menjadi seniman bela diri terkuat Aku adalah Wuseng terkuat Dan tidak ada yang bisa menyakitiku jika Kaisar Wu tidak keluar Diam-diam menyemangati dirinya lagi Chu Seng mengenakan lengan bajunya dan melangkah maju Yun Xia Tian di belakangnya Melihat Chu Seng mendekat Jejak penghinaan melintas di matanya Hanya dia yang tahu bahwa Chu Seng baru saja menjadi pemalu Untuk bisa menjadi seniman bela diri tertinggi Chu Seng berjalan bersama Hampir mengandalkan Gou Hanya karena keberuntungan dia mengambil beberapa kali Dan memberikan kontribusi besar kepada Sekte Kali ini dia dilatih untuk menjadi seniman bela diri terkuat Yun Xia Tian tahu betapa kecil hatinya dia Dan karena sifatnya yang penakut Dia merasa lega mencarinya dengan berani Jika itu adalah dua petapa bela diri terkuat di Zongmen Dia pasti tidak akan berani mencari mereka Karena dia tahu bahwa dua petapa bela diri terkuat Tidak hanya memiliki kekuatan petapa bela diri terkuat Tetapi juga cocok dengan mereka Xin Xin Sesuatu yang tidak bisa mereka anggap benar Sangat mungkin untuk membunuhnya Berdiri di garis depan tim Chu Seng menatap Qin Ming Dengan sikap tingkat tinggi Dengan ekspresi tenang Qin Ming Pertama kali saya melihat Wu Sun dengan keberanian seperti itu Anda benar-benar membuat saya melihat saya Saat berbicara tentang kata Wu Sun Chu Seng menekankan nadanya Nadanya penuh ejekan Seolah mengejek pembelaan diri Qin Ming Mendengar ini Qin Ming tidak marah Dan ekspresinya bahkan lebih tenang Kamu adalah orang terkuat Wu Seng pertama yang pernah saya lawan Dan Anda juga akan menjadi orang terkuat Wu Seng pertama yang mati di tangan saya Saya merasa terhormat untuk ini Meskipun ekspresinya polos Qin Ming memeras keringat dingin di telapak tangannya Jika Chu Seng menamparnya Dia pasti tidak akan bisa menangkapnya Bahkan mungkin tidak ada waktu untuk bereaksi Sedikit lebih dekat Hanya sedikit lebih dekat bisa sangat mudah Mengenai jarak antara keduanya Qin Ming masih merasa sangat tidak aman Kamu tidak malu Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan untuk membunuhku Mendengar ini Mata Chu Seng kental Dan dia berkata dengan dingin Aura diam-diam berkumpul di tubuhnya Siap bersembunyi di belakang tim saat ada bahaya Qin Ming yang telah memperhatikan Chu Seng Tentu saja melihat gerakannya Dan tidak bisa membantu tetapi merasa senang Dan berkata dengan ringan Mengapa kamu takut? Hah! Wajah Chu Seng sedikit tidak terkendali Bagaimana saya bisa takut? Karena kamu pikir kamu bisa membunuhku Ayolah! Biarkan aku melihat kekuatanmu Aku ingin melihat Apa yang digunakan Wu Zun untuk mengancam Wu Seng terkuat Benarkah? Qin Ming mengeluarkan pil dari cincin luar angkasa Pil terlarang guntur yang digunakan dalam hubungannya dengan teknik terlarang Melihat pil yang tidak diketahui yang dikeluarkan Qin Ming Chu Seng diam-diam menjaga dan bertanya Jenis obat apa ini? Ini disebut pil terlarang petir Ini adalah pil terlarang sempurna 9 tingkat Apakah efektif? Melihat Cu Seng, Qin Ming memasukkan pil ke mulutnya Tiba-tiba, auranya mulai meningkat dengan mantap Dan segera mencapai ranah Marsial Saint Benar saja, dengan kekuatan fisik saya saat ini Sudah menjadi jiwa surgawi Tidak ada masalah dalam mencapai Marsial Saint Melihat Qin Ming menjadi seorang petapa bela diri Chang Yu dan Xuan Ming melihat ke depan ke wajah mereka Sekarang Qin Ming dan Chu Seng hanya berjarak satu dunia Dan mungkin tidak ada sedikit peluang untuk menang Penatua Qin perkasa Semua murid dewa perang sekte tidak mengerti bagaimana Qin Ming Yang awalnya basis kultivasi Wu Seng Baru mencapai Wu Seng setelah meminum pil Kekuatannya baru saja turun Sekarang dia pulih Meskipun saya tidak mengerti Selama saya tahu Kekuatan Qin Ming akan meningkat sekarang Tiba-tiba Semua murid sedang menunggu penatua Qin untuk memamerkan kekuatannya Meninggalkan Chu Seng Seniman bela diri terkuat dari kekuatan iblis kala Jenking Di sini Chang Yu dan Xuan Ming khawatir Tetapi para murid tidak kehilangan kepercayaan pada Qin Ming sejak awal Dan Qin Ming maha kuasa Dan itu sudah jauh di dalam hati mereka Selama penatua Qin ada di sana Tidak ada bahaya di seluruh dunia rahasia Sama seperti sekarang Ketika Wu Seng terkuat muncul Bukan Qin Ming yang berada di depan Karena dia berani melakukan ini Dia yakin menang Jika Qin Ming tahu Dia telah menyelamatkan beberapa kali Sehingga murid-muridnya akan memiliki kepercayaan penuh padanya Dia pasti akan tertawa getir Kali ini dia tidak yakin berurusan dengan Wu Seng terkuat Saya tidak tahu apakah Mata Langit bisa menghadapinya atau seberapa kuat itu Bagaimanapun Dia tidak pernah menggunakan Mata Langit untuk melawan musuh Bagaimana menggunakan kekuatan untuk melawannya dalam pertempuran Dan dia tidak memiliki petunjuk sama sekali Ada beberapa metode Tapi bagi saya Ini masih jauh dari cukup Apakah Anda punya trik yang bisa Anda gunakan? Jangan sampai aku bergerak Kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk melakukannya Melihat Qin Ming yang telah meningkat kekuatannya Tidak meningkat ke titik di mana dia bisa berbahaya Kata Cu Seng ringan Tidak mengetahui kartu truf Qin Ming Cu Seng selalu merasa tidak nyaman Jika dia bisa memberi tahu semua kartu khul Qin Ming Dia akan tahu apakah itu lawan Qin Ming Apakah itu berkelahi atau melarikan diri Akan ada spektrum di hati saya Tergantung triku Maka aku akan memenuhimu Selama kamu tidak menyesalinya Melihat Cu Seng dibodohi Qin Ming merasa cukup tenang Mengangkat alisnya Dan percaya Aku juga tidak ingin memanfaatkanmu Yah Kami akan menggunakan trik terkuat pada saat yang sama Dan kami akan mengambil tindakan pada saat yang sama Satu gerakan akan menentukan hasilnya Aku ingin melihat Apa sebenarnya yang dimiliki Wu Seng terkuat Jika kamu menang Membunuh atau menebas Bahkan jika kamu membuatku menyerah Tidak ada masalah Apakah kamu berani Menatap mata Qin Ming Cu Seng dengan cepat menimbang untung rugi di dalam hatinya Sekistri ke saya membutuhkan waktu lama untuk mempersiapkannya Dan itu tidak akan digunakan untuk menghadapi mereka Yang juga merupakan seniman bela diri terkuat Langkahku cukup untuk melukai Kaisar Wu Jika itu digunakan pada Qin Ming Itu pasti akan sangat mudah Tidak peduli trik atau konspirasi apa yang dia miliki Tidak ada gunanya menghadapi kekuatan absolut Memikirkan ini Cu Seng benar-benar lega Oke Mari kita gunakan trik terkuat pada saat yang sama Saya mendengar bahwa Qin Ming adalah Dewa Pil Bahkan jika beritanya salah Tetapi ada begitu banyak pil sempurna dari Sekte Dewa Beladiri Sehingga dia tidak bisa tidak palsu Jika Qin Ming dapat dipulihkan Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan pil Dia masih bisa mendapatkan pil sembilan tingkat untuk penyembuhan yang sempurna Terlebih lagi, ada pil terlarang yang unik Ini adalah pil yang untuk sementara dapat mempromosikan Wu Zun menjadi seorang ahli Beladiri Itu sangat berharga Jika dia memberikan pil ini kepada Sekte Itu akan menjadi pencapaian besar Dan pasti akan senyit kalahkan dua Wu Zun terkuat lainnya Untuk Qin Ming Meskipun di permukaan Dia sangat menghina Tetapi pada kenyataannya Dia mengangkat pentingnya Qin Ming secara ekstrim Jika itu benar-benar Dewa Pil Maka bagi Zongmen Masih ada orang penting bagi Kaisar Wudi Dia memiliki perlindungan dari bakat semacam ini Dan statusnya harus ditingkatkan lebih dari satu tingkat Adapun apakah Qin Ming akan mengingkari janjinya Dia tidak terlalu khawatir Dengan kata-kata ini di tempat kejadian Dia menangkap Qin Ming dan menggunakannya sebagai terobosan untuk menyerang karakternya Perlahan-lahan menggiling dan cepat atau lambat Dia bisa membiarkannya menyerah Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini Yang memiliki keinginan yang lebih keras dari batu Dan jika Anda secara tidak sengaja membunuhnya karena kesalahan Tidak masalah Membunuh Qin Ming Sekte itu memiliki hadiah besar Mendengar persetujuan Cu Seng Qin Ming melangkah maju dengan murah hati Dan tersenyum tipis Lalu apa yang kamu tunggu Mari kita mulai Biarkan aku melihat apa yang disebut kekuatan tertinggi bijak bela diri orang suci omong kosong Ham Itu hanya akan menguntungkan Cu Seng penuh semangat Dan dia menekan ke arah Qin Ming Tanpa khawatir tentang dia Bagaimanapun Keduanya lebih baik dari gerakan terkuat Dan tidak mungkin untuk saling meledakan Ini harus seperti berdiri di atas cincin Tidak terlalu jauh Saya akan membiarkan Anda melihat hari ini Ketenaran saya Serangan hebat Sky Strike Di kejauhan Yun Xia Tian sangat tertarik dengan pertarungan selanjutnya Saya dengar Sky Strike adalah trik yang sering digunakan Cu Seng sebelum dia menjadi ahli bela diri tertinggi Kekuatannya sangat mengejutkan Tapi saya tidak tahu mengapa dia berhenti menggunakannya nanti Sekarang ada kesempatan untuk mengetahui kecerdasan kekuatannya Setelah dia menjadi seniman bela diri terkuat Dia kemungkinan besar akan bertarung Lagi pula Dalam sebuah sekte Jika ada banyak orang Akan banyak manfaatnya Dan tidak mungkin ada harmoni Sebaliknya Sekarang sekte itu penuh dengan perselisihan Dia perlu memahami kecerdasan musuh potensial Apa yang dilakukan Qin Ming? Chang Yu dan Xuan Ming sama sekali tidak mengerti Bukankah Qin Ming sekerat lebih cepat dari gerakan terkuat? Apakah dia memiliki kepercayaan diri untuk menghentikan langkah terkuat dari Wu Seng terkuat? Chang Yu, Qin Ming adalah tubuh dan jiwa berkultifasi ganda Tetapi tidak mungkin tubuhnya sudah cukup keras untuk menahan serangan Wu Seng terkuat Xuan Ming bertanya pada Chang Yu di sebelahnya dengan mata penuh harap Menatap Qin Ming, Chang Yu tidak menoleh bagaimana mungkin Jika pemurnian tubuh bisa begitu kuat Tidak akan ada pemurnian tubuh langka di seluruh dunia Meskipun tubuh Qin Ming kuat Sama sekali tidak mungkin untuk menahan serangan Wu Seng terkuat Selain itu Bahkan jika ada gunanya melawan Kekuatan Qin Ming tidak mencapai seniman bela diri terkuat Dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan Dia bisa menahan diri untuk tidak dipukuli sepanjang waktu Apa gunanya? Xuan Ming berhenti berbicara Hatinya berat, matanya terus menatap Qin Ming Saat situasinya tidak tepat, aku akan segera keluar Kata Chang Yu dengan sungguh-sungguh Mendengar ini, Xuan Ming terkejut dan berkata dengan cemas Aku akan pergi denganmu Tidak, Chang Yu menjawab Apa gunanya kamu keluar? Seseorang dapat berlari satu per satu Membawa murid-murid dan pergi Dan ketika waktu dunia rahasia habis Bawa informasi ke sini ke sekte Ya, Xuan Ming mengangguk dengan berat Dia tahu bahwa Chang Yu memberinya kesempatan untuk bertahan hidup Di depan, Qin Ming dan Cu Seng sama-sama memiliki wajah serius Cu Seng memainkan drum di dalam hatinya Tetapi sekarang dia harus mengirim panah pada senar Dan tidak mungkin baginya untuk hanya menoleh dan pergi hanya karena ekspresi Qin Ming Jika demikian, dia memperkirakan bahwa dia pasti tidak akan bisa mengangkat kepalanya di depan tangannya di sekte tersebut Adapun Qin Ming, dia juga khawatir Dia tidak tahu bagaimana bakat dan kekuatan magisnya Mata surgawi dan kekuatan serangannya akan mampu membuatnya mengatasi kesulitan Dia sudah memperhatikan bahwa Cu Seng di depannya tampak seperti seorang master Tetapi dia sebenarnya adalah orang yang sangat pemalu Dan dia tidak tahu apakah bakat dan kekuatan magisnya dapat membuatnya takut Saat mereka berdua berkonsentrasi satu demi satu Seluruh ruang dipenuhi dengan aura Dan semua orang melihat pemandangan itu dengan penuh perhatian Cu Seng tiba-tiba menutup matanya Jiwanya gelisah Dan semburan kekuatan jiwa dan energi spiritual digabungkan Berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi Pakaian hitam berkibar Penuh momentum Apakah ini Wu Seng terkuat? Yun Xia Tian menatap Cu Seng Berseru, sangat kuat Cepat atau lambat aku harus menjadi Wu Seng terkuat Swan Ming dan Chang Yu penuh dengan kekhawatiran di mata mereka Mereka tahu sekilas bahwa menyerang bukanlah masalah kecil Di bawah Wu Seng terkuat, siapapun yang menyentuh dan mati Tiba-tiba, Cu Seng membuka matanya Memegang pedang di tangan kirinya dan kepalan tangan di tangan kanannya Mengangkatnya ke atas kepalanya Di langit, kolom gerbang aura yang terlihat dengan mata telanjang terbentuk Dan pusat aura menyelimuti kekuatan mendidih dari langit dan bumi Yang sudah cukup tebal untuk dapat dilihat dengan mata telanjang Bahkan ada lebih banyak tekanan Datang dari pilar, seperti gunung, menekan semua orang Di antara mereka, Qin Ming adalah target utama Ini adalah paksaan Tao, Sky Strike, bunuh Dengan lambayan tangannya yang tiba-tiba, Cu Seng meraung Matanya menonjol, dan urat biru di dahinya tampak sangat mengerikan Di sisi yang berlawanan, Qin Ming tidak melihat seberkas cahaya di langit sama sekali Tetapi menatap Cu Seng dengan tegas Bahkan jika paksaan yang diberikan kepadanya oleh seberkas cahaya menyebabkan tulangnya hancur Dia masih menatap Cu Seng Meskipun rohnya memberinya peringatan gila dan jantungnya berdetak kencang Dia masih menatap Cu Seng Ketika Cu Seng mengeluarkan pukulan terkuat, hati Qin Ming melonjak tajam ketika ekspresinya suram Bersalju Tiba-tiba, Qin Ming menutup matanya, membuka matanya di dahinya, dan matanya hitam seperti tinta Mata langit Di langit, pilar energi spiritual ditekan seperti gunung Dan Cu Seng melihat bahwa Qin Ming tidak bergerak, tetapi berdiri diam, melepaskan kekhawatirannya Tidak ada yang bisa menghentikan serangan hebatku Karena dia telah mengembangkan gerakan unik serangan langit, dia telah menggunakannya dalam pertempuran Tidak ada prajurit dengan peringkat yang sama yang pernah bisa menandinginya Dia menggunakan gerakan ini, dan lawannya mati Namun, sejak ia menjadi Wuxian terkuat, pertempuran antara Wuxian terkuat menjadi secepat kilat, jurus kuat ini sudah terlambat untuk digunakan Dan untuk menghadapi musuh di bawah Wuxian terkuat, paksaan ringan dapat membuat lawan tidak dapat berdiri, dan tidak perlu melakukan langkah yang melelahkan Jadi, sekarang Sekistri Ke telah menjadi yang hambar Tapi, saya harus mengatakan bahwa kekuatan serangan yang hebat tidak ada bandingannya Jangan meyakinkan Qin Ming yang menggunakan pil terlarang Bahkan jika dia juga seniman bela diri terkuat, tidak mungkin untuk diikuti Di kejauhan, Chang Yu, yang telah bersiap untuk pergi menyelamatkan Qin Ming Melihat serangan dari langit, dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan Di bawah serangan seperti itu, dia tidak bisa menyelamatkan Qin Ming Setelah Qin Ming menerima serangan ini, sama sekali tidak ada tulang yang tersisa, jadi dia menyelamatkan kentut Sial, Wuxian terkuat sebenarnya menggunakan trik melawan Wuxian Di antara kekuatan iblis kala jengking, Yun Xia Tian melihat ke langit dengan kilat Langkah ini kuat, tapi waktu persiapannya terlalu lama, benar-benar hambar Sepertinya setelah saya menjadi ahli bela diri terkuat, saya tidak perlu khawatir tentang trik ini sama sekali Dia mengalihkan pandangannya ke Qin Ming yang masih berdiri diam, dan dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa bergerak di bawah tekanan Terkurung oleh serangan sekuat itu, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri, itu adalah kecerobohanku Qin Ming sudah mati, melihat mata ganas cuseng, Qin Ming tiba-tiba menutup matanya Mata vertikal di dahinya terbuka, dan mata gelap di dalamnya berputar dengan cepat Sky, serang, hah, cahaya gelap keluar dari mata, suara yang dalam jauh ke dalam jiwa, dan aura berbahaya yang tak terlihat terpancar dari Qin Ming Semua prajurit yang hadir, entah mengapa bergerak-gerak di dalam hati mereka, merasa bahwa malapetaka sudah dekat dan malapetaka akan segera datang Pilar energi spiritual di langit bersandar ke arah Qin Ming dengan kecepatan yang sangat cepat Itu hanya bertabrakan dengan cahaya gelap dan membuat suara teriakan Cahaya gelap tidak bisa dihancurkan dan menembus langsung melalui pilar energi spiritual, dan tidak bisa menghentikannya Sen, kekuatan langit dan bumi di tengah pilar energi spiritual terjalin dengan roh, dan bersama-sama mereka memblokir invasi cahaya gelap Tetapi tidak ada gunanya sama sekali, seperti salju menghantam api Di kejauhan, Cu Seng melihat serangan langit dengan serangan yang begitu kuat, dan benar-benar ditembus oleh satu serangan Cahaya hitam pekat menyenari dirinya, dan ketiga jiwa itu tiba-tiba ketakutan Oh, tidak ada waktu untuk bersembunyi Dia ingin melarikan diri, tetapi aura di tubuhnya ditarik oleh sky strike sekarang Belum lagi dia bisa dipulihkan dengan mengambilnya kembali Jika dia tidak dapat mengambil kembali auranya, dia tidak dapat menggunakan aura tersebut untuk melarikan diri Sekarang, saatnya kekuatan baru-baru saja muncul dan kekuatan lama belum juga lahir Menggertakkan giginya, Cu Seng melepaskan kendali ski striki, memegang pedang di kedua tangan dan meletakkannya di dadanya Tanpa kendali Cu Seng, sky strike bukanlah lawan cahaya gelap gulita, melainkan langsung melebur menjadi ki dan terbakar di udara Reiki juga akan terbakar, melihat api, mata Cu Seng bulat, dan ada rasa bencana yang akan segera terjadi di hatinya Roh memberinya peringatan gila, cahaya ini, jika Anda tidak bisa menghentikannya, Anda akan mati Waktu paling berbahaya dalam hidup ini ada di sini Apa, Cu Seng penuh dengan wajah buas, memegang pedang panjang dengan erat di tangannya Hah, cahaya hitam pekat tampak sangat lambat, tetapi nyatanya sangat cepat dan mencapai Cu Seng dalam waktu singkat Mata Cu Seng terbuka lebar, sehingga dia lahir dengan kecepatan tercepat dan meletakkan pedang panjang di dadanya Blokir aku, di tangannya ada pedang panjang kelas senjata suci yang tak terkalahkan Dan dia menggunakan semua kekuatannya, bahkan jika cahayanya aneh, tidak mungkin untuk menghentikannya Haha, cahayanya terlalu pekat, kekuatannya pasti tidak kuat, artefaknya pasti bisa dengan mudah diblokir Cu Seng menilai itu langsung berdasarkan pengalaman bertempurnya Bagaimanapun, semakin kecil serangannya, semakin kecil kekuatannya Sekistrikenya, banyak energi spiritual, dan membengkak, menyerang, bahkan jika ditekan Itu dapat menghancurkan prajurit biasa sampai mati Dan bagaimana cahaya setipis itu bisa membawa kekuatan pembengkakan Selama bisa diblokir, tidak akan pernah ada masalah Hah, Hikari berjalan dalam garis lurus dan menembak lurus ke artefak pedang panjang Zizi, pemblokiran yang diharapkan tidak muncul Instrumen ilahi mengeluarkan suara merengek, langsung ditembus, dan kemudian ditembakkan ke lengan kanan Cu Seng Apa? Cu Seng berteriak pahit, lengan kanannya tertusuk, dan cahaya terus maju, menembaki kerumunan tim Skorpion Demon di belakangnya Apa? Orang bijak bela diri dari kekuatan iblis kala jengking ditembak dan ditusuk Beberapa mati secara langsung, beberapa berteriak, dan luka terbakar sampai cahaya menembus seluruh tim dan ditembak di dinding batu kelas 9 Tenaga abis Yun Xia Tian berdiri di dalam tim Skorpion Demon Elite Martial Saint Dan cahaya hitam pekat melesat dari sisinya Dia merasakan suhu tinggi dan jantungnya berdebar kencang Memalingkan kepalanya dan melihat sekeliling, seorang bijak bela diri elit kala jengking iblis berteriak Dia terbakar dan tidak bisa memadamkannya tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk melawannya Ketika orang bijak Wu yang ditembakkan bertemu orang lain yang tidak terbakar, dia langsung menyalakan lawan Sama seperti kayu kering yang menabrak api yang berkobar Kayu itu mengenai sedikit dan itu langsung menyulut api yang mengamuk Mendesis, melihat pemandangan yang begitu tragis Yun Xia Tian menghela nafas dan melihat ke arah Cu Seng, Wu Seng terkuat Pedang panjang senjata divine miliknya tertusuk Dan tangan kanannya juga tertusuk Dan seperti yang diharapkan, nyala api menyala, melompat-lompat, berteriak dengan keras Hah, menyadari bahwa nyala api di lengan kanannya tidak dapat dipadamkan Cu Seng membuang pedang panjang senjata suci di tangannya Dan mengeluarkan pedang panjang kelas 9 dari cincin luar angkasa Menggigit giginya, cahaya pedang menyala dan lengan kanannya benar-benar tertutup Menebangnya, apa? Rasa sakit karena kehilangan lengan kanannya Rasa sakit di tubuh Cu Seng Dan penderitaan karena kehilangan lengan kanannya membuatnya gila Setelah sekilas, Qin Ming, yang tenang dan tenang di kejauhan, penuh ketakutan Dia kehilangan pedangnya tanpa mengucapkan sepatah katapun Dia menggerakkan langkahnya dan bergegas ke belakang dengan kecepatan tercepat Dan menghilang dalam sekejap mata, tidak melihat Yun Xia Tian melihat Cu Seng melarikan diri Dan menemukan bahwa Wu Seng yang paling kuat tidak punya pilihan selain mengambil api Jantungnya berdebar kencang Dan dia melihat tatapan Qin Ming Kecuali ketakutan, itu adalah ketakutan Kebencian dan keengganan di dalamnya menghilang dengan pukulan ini Dia takut, sangat takut Qin Ming tampaknya hanya basis kultifasi Wu Zun Bahkan setelah meminum pil terlarang, dia baru saja memasuki ahli bela diri Tapi Wu Seng, orang terkuat, tidak bisa berjalan di bawah tangannya Dia melihat karakter aneh untuk pertama kalinya Dia selalu berpikir bahwa dia sangat berbakat Dan hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat membandingkannya Dia tidak menyangka bahwa Qin Ming tidak hanya lebih berbakat darinya Dan kekuatan saat ini juga bisa membuat dia melihat ke belakang lehernya Dengan sekejap, tubuh Yun Xia Tian bergoyang lagi dan lagi Dan menghilang seketika Bahkan jika dia melarikan diri, Yun Xia Tian harus menyembunyikan sosoknya untuk membingungkannya dan mencegah Qin Ming mengejarnya Setelah pelarian Yun Xia Tian dan Chu Seng, pasukan iblis kalajengking seni bela diri elit lainnya memandang Qin Ming dengan niri, dan kemudian bubar Biarkan elit seni bela diri kalajengking iblis yang masih menyala berteriak di lapangan Sage seni bela diri elit kalajengking iblis yang berani memotong bagian yang terbakar secara langsung Dan kemudian melarikan diri tanpa melihat ke belakang Sage bela diri elit iblis kalajengking pemberani Api di tubuhnya terbakar, dan dia menemparkan dengan marah, mencoba segala kemungkinan untuk membuat api itu padam Pada akhirnya, dia langsung ditelan oleh api yang mengamuk, tanpa tulang tersisa Dalam formasi, semua orang tercengang Chang, Chang Yu, apa yang baru saja terjadi? Xuan Ming menelan ludahnya dan bertanya dengan polos ke arah Chang Yu yang ada di sampingnya Martial Saint Supreme yang mengancam, baru saja kehilangan lengannya dan kabur dengan suram Seni bela diri elit iblis kalajengking lebih dari 200 orang, baru saja melarikan diri Seandainya bukan karena amukan api yang tampaknya membakar, dia akan mengira itu adalah mimpi Jangan biarkan dia lari Melihat kaisar formasi lama yang dengan cepat mendekati formasi, diam-diam berencana untuk melarikan diri Chang Yu memimpin untuk bereaksi dan berteriak dengan cemas Awalnya takut ketahuan, tetua yang berlari sangat lambat, terkejut saat mendengar teriakan ini, dan mempercepat dan melarikan diri Tapi dia hanya wuzun, bagaimana dia bisa menyamai kekuatan wuzeng, dia tertangkap dalam sekejap, dan dia langsung ditampar dengan pedang Kin Ming menyaksikan semua penyihir bela diri kalajengking iblis melarikan diri, dengan senyum puas di wajahnya Kin Ming, tingkat keterampilan spiritual apa Anda, dapatkah Anda mengajari saya? Suan Ming memimpin para murid keluar dari formasi, mengelilingi Kin Ming, dan bertanya dengan wajah malu-malu Kin Ming tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi seperti biasa, dengan tampilan yang tenang dan tenang, seolah-olah dia akan bergerak Kin Ming, semua orang telah melarikan diri Melihat penampilan Kin Ming, Suan Ming menepuk bahu Kin Ming dengan sembarangan, dan hendak terus berbicara Tanpa diduga, Kin Ming langsung ditampar ke tanah oleh tamparan lembut ini Kin Ming, Kin Ming Melihat Kin Ming jatuh ke tanah, hati Suan Ming tiba-tiba bergetar dan berteriak keras Setelah Chang Yu membunuh kaisar tua, dia mendengar teriakan itu, berlari dengan kecepatan Tercepat dalam hidupnya, dan bertanya dengan tergesa-gesa Ada apa dengan Kin Ming? Aku tidak tahu, dia tiba-tiba pingsan Dia mengangkat Kin Ming, dan Suan Ming memeriksa nafasnya Dia menghela nafas lega dan berkata, Chang Yu, kamu adalah kaisar dan... Lihat apa yang terjadi padanya Petik 2 Para murid di sekitar memandang Kin Ming yang tidak sadarkan diri dan khawatir Tanpa kata-kata Suan Ming, Chang Yu berjongkok dan mulai memeriksa tubuh Kin Ming Melihat keringat di keningnya, wajahnya menjadi pucat, jantung Chang Yu bergetar hebat Setelah beberapa lama, Chang Yu perlahan berkata, Kin Ming tidak memiliki luka di tubuhnya Kami juga melihat pertempuran sekarang Ini tidak bisa menjadi trauma Jadi, hanya ada satu kemungkinan, dia bermasalah dengan rohnya Ada yang salah dengan roh Suan Ming terkejut, apa yang harus saya lakukan? Dia memiliki pil penguat jantung yang sempurna untuk trauma Yang bisa diobati, tapi bagaimana dia bisa merawat jiwa? Pada saat ini, Kin Ming Yu bangun dan membuka matanya yang lelah Saya baik-baik saja, lepaskan saja, Anda membantu saya masuk ke kamar Ketika Kin Ming bangun, semua orang sangat senang dan buru-buru membantu Kin Ming ke dalam formasi Di dalam kamar, Kin Ming berbaring di tempat tidur dan tertidur lelap Ketika dia bangun, dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi dia merasa segar Tanpa diduga, menggunakan serangan, mata surga akan menghabiskan begitu banyak jiwa Selanjutnya, prajurit kekuatan iblis kala jengking yang terbunuh dengan mata langit Bahkan tidak memiliki soul orb, itu kerugian besar Di tempat tidur, Kin Ming tenggelam ke dalam ruang jiwa Dan jiwa pada dasarnya telah pulih Melihat semangat pulih, Kin Ming bangkit dari tempat tidur Menggelengkan kepalanya, Kin Ming bergumam pada dirinya sendiri Pukulan itu hanya menyebabkan Chu Seng mematahkan lengannya Sayang sekali, jika dia bisa menekan posisi kunci, dia mungkin sudah mati Kekuatan cahaya dari langit begitu kuat sehingga dia hanya bisa melihatnya seumur hidupnya Jika dia bisa menekan kunci pasti akan mati Bahkan jika Chu Seng adalah seniman bela diri terkuat Diperkirakan jika kekuatan ini dapat mengenai Kaisar Wu Itu juga dapat menyebabkan dia terluka parah Jika dapat mengenai kunci, Kaisar Wu pasti akan mati Sayangnya, kecepatan cahayanya saat ini terlalu lambat Kekuatanku terlalu lemah Tidak mungkin untuk mendekati Kaisar Wu, apalagi memukul Kin Ming memperkirakan semakin kuat kekuatannya Semakin besar kekuatan cahayanya dan semakin cepat kecepatannya Sekarang, kecuali dia cukup dekat dengan Kaisar Dewu Mendekati waktu ketika lawan tidak memiliki tanggapan Mustahil untuk memukul Kaisar Wu Tetapi karena dekat dengan Kaisar Wu Dengan kekuatannya saat ini, pikirkan saja Diperkirakan paksaan Kaisar Wu bisa membuatnya tidak bisa bergerak Apalagi mendekatinya Meskipun tidak mungkin untuk menyakiti Kaisar Wu Kin Ming tidak merasa kasihan Dia sekarang hanya memiliki kekuatan puncak Wu Sun Ketika kekuatannya meningkat di masa depan Mungkin tidak mungkin untuk menyakiti atau bahkan membunuh Kaisar Wu Menurut perhitungan ini, tampaknya bakat kekuatan supernatural yang bermutasi lebih baik dari bakat kekuatan supernatural sebelumnya Bakat dan kesaktian sebelumnya, meski mampu membuatnya memiliki kekuatan seorang petapa bela diri di ranah pencak silat Tapi seperti situasi saat ini, jika dia hanya memiliki kekuatan martial saint Dia bahkan mungkin tidak bisa melarikan diri Bagaimanapun, tujuan Cu Seng adalah dia menatapnya sepanjang waktu Bahkan jika dia menyerahkan semua muridnya Dia tidak dapat melarikan diri dari hidupnya dari Wu Seng terkuat Kemalangan datang dan kebohongan berkah Berkah datang dan kemalangan terletak Hal-hal tidak dapat diprediksi Sambil tersenyum, Kin Ming berhenti berpikir dan membuka pintu kamar Kin Ming, apakah kamu sudah bangun? Begitu pintu dibuka, Chang Yu, Swan Ming dan semua muridnya menunggu dengan tenang di luar pintu Melihat bahwa Kin Ming baik-baik saja, para murid merasa lega Kalian semua kembali dan berlatih Perintah Chang Yu dengan lambayan tangannya Iya, melihat bahwa Kin Ming aman dan sehat Para murid merasa lega dan mereka semua menuju ke ruang pelatihan Alam rahasia penuh dengan aura dan terancam oleh kekuatan iblis kalajengking Mereka sangat perlu meningkatkan kekuatan mereka Kin Ming tersenyum, membiarkan orang itu keluar Berjalan ke meja dan menuangkan secangkir teh untuk keduanya Chang Yu dan Swan Ming masuk ke kamar Swan Ming dengan hati-hati menutup pintu dan mereka duduk di seberang Kin Ming Dari cincin luar angkasa, dia mengeluarkan pedang panjang yang rusak Chang Yu menyerahkannya kepada Kin Ming Ini adalah pedang panjang yang digunakan oleh Chu Seng Ada lubang kecil yang terbakar di atasnya dan juga hangus di dekatnya Mengambil pedang panjang dengan hati-hati, Kin Ming mengamatinya dengan hati-hati Pedang panjang itu awalnya berwarna putih keperakan Tapi dari gagangnya, itu adalah pedang yang tiada taraf dan sangat mahal Cahaya dingin dari bilahnya dapat dirasakan dengan jelas meskipun jaraknya sangat jauh Namun, pedang panjang ini memiliki lubang kecil di tengahnya Dan seluruh tubuh pedang itu hitam pekat dan aura dalamnya hilang Sayang pedang ajaib ini, menempatkan pedang panjang di atas meja, Kin Ming sangat mengasihani pedang ini Senjata tingkat artefak sangat berharga Tidak ada yang bisa membangunnya sekarang Secara umum, semakin tinggi level senjata, semakin berat bobotnya Senjata yang digunakan oleh warrior tidak sebaik mungkin Jika senjata tersebut sangat berat sehingga mempengaruhi kinerja kekuatan warrior itu sendiri Tidak hanya akan menjadi bantuan, tapi juga menjadi beban Tapi ada pengecualian untuk senjata, yaitu artefak Senjata ilahi, setiap prajurit dapat menggunakannya Tidak hanya tidak akan menjadi beban, tetapi juga akan memberikan prajurit itu dorongan besar Bahkan untuk prajurit tingkat rendah Senjata suci tidak bisa dihancurkan dan sangat kuat Jika seorang pejuang mendapatkan senjata magis, dia tidak perlu mengganti senjata itu dalam hidupnya Sayangnya, artefak itu sangat berharga sehingga tidak ada yang bisa membuatnya sekarang Sekarang semua artefak ditemukan di dunia rahasia Satu kerugian berarti berkurang satu Kin Ming, pedang ini adalah senjata ilahi, dan lubang di atasnya pasti disebabkan oleh seranganmu Menunjuk ke lubang di pedang, Chang Yu berseru Suan Ming menyesap teh dan berkata sambil tersenyum Kin Ming, Anda harus percaya sekarang bahwa kamar Anda terbakar Saya percaya, Kin Ming mengangguk, terkejut di dalam hatinya Ini adalah alat ilahi, bisa mengenai lubang Jadi apa yang aneh tentang membakar ruangan yang terbuat dari batu kelas 9 Kin Ming, bagaimana kamu melakukannya? Suan Ming bertanya dengan iri, mata penuh harapan di matanya, bisakah saya belajar? Jika dia bisa belajar, maka dia akan memiliki satu trik lagi Jika Anda bertemu dengan Wusheng terkuat lagi, Anda sama sekali tidak membutuhkan Kin Ming Dia menatapnya, dan Wusheng terkuat akan mati Melihat penampilan Suan Ming, Kin Ming sedikit lucu, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak Ini adalah kekuatan supernatural bawaan, bukan keterampilan spiritual sama sekali Kekuatan supernatural berbakat dipahami oleh seniman bela diri ketika dia maju, tetapi dia tidak bisa mempelajarinya sama sekali Itu dia, mendengar Kin Ming mengatakan itu adalah kekuatan supernatural yang berbakat Suan Ming menunjukkan ekspresi frustrasi Chang Yu tidak pernah berpikir untuk belajar Dia tahu bahwa serangan semacam ini tidak dapat dipelajari dengan mudah Jika semua orang bisa mempelajarinya, lalu apakah Wusheng terkuat masih disebut Wusheng terkuat? Semua murid mereka telah belajar bahwa seluruh dunia tidak berjalan ke samping Diperkirakan semuanya diaktifkan pada saat yang sama, bahkan Kaisar Wu dapat terbunuh Jika ini masalahnya, seniman bela diri masih bekerja keras untuk melakukan apa? Bukankah cukup hanya mempelajari serangan ini? Kin Ming, apa batasan dalam menggunakan kekuatan supernatural berbakat ini? Apakah itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuhmu? Melihat Kin Ming, Chang Yu bertanya dengan suara yang dalam Semakin kuat bakat kesaktiannya, semakin banyak batasannya Kecuali jika itu adalah bakat kesaktian tingkat dewa Tetapi dengan bakat setingkat dewa dan kesaktian Mustahil bagi seorang Wu Zun untuk melukai Wusheng yang paling kuat Atau bahkan hampir membunuhnya Kin Ming berkata, tidak ada batasan Tidak ada efek samping juga Satu-satunya hal adalah bahwa serangan semacam ini menghabiskan banyak energi di dalam tubuh Tidak hanya energi spiritual, tetapi juga jiwa dan kekuatan langit dan bumi Jadi, saya biasanya hanya bisa memukul dengan satu pukulan, dan saya jatuh Saya pikir situasi ini akan menjadi lebih baik setelah saya benar-benar maju ke martial scene Mendengar ini, Chang Yu mengangguk Kin Ming hanya menggunakan pil terlarang untuk mencapai petapa bela diri, dan dia masih dekat untuk mencapai petapa bela diri dengan kekuatannya sendiri Hanya satu pukulan yang bisa dikeluarkan, itu normal Yang paling membuatnya senang adalah serangan ini tidak memiliki efek samping, jadi bisa digunakan sesuka hati Jika Anda menunggu Kin Ming menjadi seorang petapa bela diri dan memiliki cukup semangat serta dapat menggunakannya terus-menerus Maka yang terkuat dari petapa bela diri adalah yang terkuat, dan Anda pantas mendapatkannya Kin Ming, di mana bakat asli dan kekuatan supernatural Anda? Suan Ming bertanya prihatin Saya tidak tahu, saya tidak bisa menggunakan kekuatan magis bakat asli sekarang, mungkin sudah hilang Kin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata Bersambung dulu ya leluhur, semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur